Terima kasih. Saya mewakili Indonesian Visual Art Archive, ini sebuah lembaga arsif seni rupa Indonesia yang berdiri sejak tahun 1985, sampai hari ini masih. Jadi mungkin kalau nanti, apa namanya, IFA, ngomongin IFA itu juga dari tahun 1995 sampai hari ini itu membuat arsif ya. Tapi sejak tahun 2007, IFA memutuskan menjadi lembaga arsif seni rupa digital. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, salah satunya. Nah, hari ini sebenarnya kita membawa gagasan, membawa refleksi yang sudah kerja dari 2007 sampai hari ini. Ini ke padang sini, dan untuk selain ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di RKB, kita juga pengen untuk sebenarnya memahami sejauh mana di dalam konteks padang ini. pemahaman arsif maupun kerja pengarsipan itu sudah berkembang sampai mana. Jadi ini juga saling menjajaki idenya. Nah, yang ini kelihatannya kita membicarakan mengenai hal yang kelihatan, yang arsif. Tapi sesungguhnya ini, tadi seperti saya katakan, karena ini sebuah refleksi, sebenarnya ini teoritis. Jadi teori tentang arsif, karena ini prosesnya masih di uji, coba kan, dan di eksperimentasikan terus-menerus. Jadi nanti agak kita luaskan ya, kita luaskan pemandang, pemahaman kita mengenai apa itu arsif. Dan kenapa kita menyebut kerja misalnya yang dilakukan, saya ajak teman Mas Muhyiddin ini mengumpulkan arsif. Atau nanti saya kasih contoh-contoh di konteks lain itu juga, kenapa itu bisa disebut sebagai kerja pengarsipan. Nah, sebenarnya juga diskusi ini kita landasi dari sebuah proses penerbitan. Ini buku yang tahun 2014, Iva terbitkan, judulnya Arsif Pelagu, kerja arsif dan pengarsipan seni budaya di Indonesia. Nah, ini buku ini sebenarnya bukan ngomongin tentang arsif itu apa, tetapi lebih pada bagaimana kita itu menghidupkan arsif. Nah, ini sebenarnya dalam rangka mengelilingkan buku ini. Buku ini bisa dibeli di sudut sana dengan diskon 20%. Silahkan. Jadi ini refleksi teman-teman di beberapa tempat yang sudah melakukan kerja arsif, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Jadi, sebenarnya nanti kalau kita ngomongin arsif itu, baik secara perseorangan, komunitas maupun lembaga itu akan ketemu apa saja gitu. Nah, biar nyambung, ini sebagai gambaran bahwa tadi pagi saya mutret gitu ya, waktu ke Padang memang dulu saya sudah membayangkan ada satu hal yang menarik itu tentang angkot di Padang. Nah, angkot ini bisa menjadi bagian dari pembicaraan kita hari ini sebagai sebuah arsif yang hidup, yang sebenarnya setiap hari kita lihat berseliwaran di jalan Raya Padang atau di jalan-jalan kampung. Jadi, saya tertarik sih ketika melihat angkot ini, banyak tulisan-tulisan yang bahasa Inggris, meskipun banyak yang menulis salah bahasa Inggrisnya, tetapi ada juga kalimat-kalimat yang menarik kalau kita masuk di dalamnya gitu, semacam stiker angkot gitu ya. Nah, ini yang campuran. Nah, menurut saya ini sesungguhnya semacam transformasi, kalau dari gesturnya juga warna-warni meskipun itu menunjukkan arah, itu, dan ini memang tidak dijumpai di mana-mana gitu, dengan model kejar-kejaran dan apa namanya, saling, apa, istilahnya menyelip dan ini-ini menarik sekali. Saya melihat ada gestur, sebenarnya gestur Minang di situ. Apa, angkot ini menjadi semacam arsik hidup yang memperlihatkan bagaimana pantun Minang, misalnya kalau saya tadi langsung melihat, mengkomentari itu, ditransformasikan di dalam bahasa sekarang. Jadi mungkin kalau kita mencari pantun Minang masa lalu, itu bisa kita temukan pantun Minang masa hari ini itu melalui angkot. Nah, gestur maupun kata-kata dan campuran ini dalam konteks global, yaitu pantun Minang yang dihadirkan di dalam konteks tidak hanya dalam tradisi nagari, tetapi sudah di jalan raya yang bertemu dengan berbagai macam kebudayaan dan sebagainya. Nah, hari ini kita sebenarnya mau membawa pembicaraan asli ke hal-hal seperti ini. Jadi program menanam arsik ini sebenarnya kita meng-create ada beberapa tempat yang nanti akan kita kunjungi selain padang. Kemarin kita sudah di Malang gitu. Kita juga ngajak teman-teman di daerah Jawa Timur yang membuat sebuah namanya seni kejadian yang berbasis pada itu kayak menggali cerita-cerita lama yang intinya adalah mengawinkan manusia dengan prins, makhluk hidup. Tapi tujuan sebenarnya dengan membuat seni kejadian itu dia sebenarnya menghubungkan dengan konservasi mata air. Jadi dengan dia membuat perkahwinan manusia dengan makhluk halus yang itu diubacarakan, itu tuh maksudnya sebenarnya untuk mengkonservasi mata air yang sekarang banyak dijarah orang-orang lalu pohonnya ditebang. Dengan adanya mitos itu, orang kemudian merasa terhubungkan kembali dengan masa lalu, lalu juga menciptakan kembali kepercayaan yang itu tidak boleh kemudian mengganggu lingkungan setempat. Nah ini menurut kita waktu di Malang ini menjadi sebuah teman-teman di Jawa Timur ini membuat, menciptakan arsik baru mengenai mitos yang itu diperbarui, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masa kini. Nah ini yang disebut menghidupkan arsik tadi. Dan hasilnya adalah arsik baru yang berupa konservasi mata air. Nah, kemarin juga kita juga mendiskusikan ini di Singapura, jadi di sebuah galeri yang personal juga yang orang, ada satu orang Singapura ini yang sangat giat dan rajin mengumpul apapun semua diarsipkan. Cuma dia enggak masuk di dalam sistem pengarsipan negara Singapura. Nah, waktu itu saya ngomong dan mengkritik bahwa kalau kita lihat Singapura itu sebenarnya arsik, arsik besar. dari mulai pohon, dari mulai apartemen, rumah, itu semua dikonservasi. Jadi ada usaha dari pemerintah yang sadar bahwa mengarsipkan itu bisa menarik income, bisa membuat sebuah tempat yang bernama Singapura ini menjadi dikunjungi oleh banyak orang. Nah, kita bisa lihat di sana kalau misalnya kita berkunjung ke Garden Bain The Bay itu semua pohon yang di negara tropis itu ada. Nah, sebenarnya mereka sedang mengarsipkan pohon yang sesungguhnya tidak ada di negara mereka. Lalu kalau kita masuk ke ada kampung Arab, kampung India, Little India, dan sebagainya itu sebenarnya juga arsik. Dan semua jalan-jalan di sana, semua gedung di sana itu peninggalannya masih dirawat dengan baik. Nah, tetapi satu sisi, bahkan misalnya kalau saya masuk di sebuah mal di pusat kota Singapura itu mereka meng-create namanya kanal. Kanal-kanal sungai yang di situ kemudian diciptakan juga cerita sehingga orang itu mulai misalnya kayak ritual, kebiasaan kita membuang mata uang di sebuah sungai gitu, jika lewat itu dilakukan oleh orang-orang dari mana-mana. Jadi, apa namanya, Singapura ini sadar betul tentang mengarsipan. Jadi, tetapi, nah ini yang saya temukan di satu sisi, ketika saya mau membuka seluruh referensi mengenai Singapura, dari itu sebenarnya ada yang hilang. Jadi, kalau saya secara, apa namanya, acak gitu ya, mencoba untuk secara mudah masuk ke perpustakaannya Singapura, lalu melihat sebenarnya yang ditulis mengenai Singapura itu apa. Jadi, ada dua kata kunci sebenarnya. Seluruh buku-buku yang menulis mengenai kampung, pohon, komunitas, dan sebagainya itu, ada dua kata kunci, yaitu satu, ingat. Jadi, selalu mengandung kata remembering kampung apa, mengingatkan apa gitu-duk. Nah, juga ada yang dua, ada kata kunci, memory. Jadi, kenangan masa lalu gitu. Nah, ini satu contoh menarik ketika kita melihat Singapura, bagaimana arsip ini menjadi kekuatan yang luar biasa, yang digunakan oleh sebuah negara untuk menjadi pusat. Pusat di Asia Tenggara dan pusat di Asia Muni. Nah, orang berkunjung ke sana memang tahu ada banyak informasi. Kalau kita ke Little India, kita tahu secara langsung bagaimana cerita masa lalu si Little India ini di dalam konteks sejarah Singapura. Semua data ada, dari A sampai B itu ada. Dan artefaknya ada juga dibuat di sana, dari A sampai B itu ada. Nah, cuma masalahnya itu tadi. Ternyata di dalam hal yang sebaliknya, yang nampak itu, itu ada sebuah dua kata kunci yang sebenarnya hilang dari orang-orang Singapura, yaitu soal, ternyata mereka tetap saja mengingat masa lalu. Jadi ada sesuatu yang hilang dan itu tergantikan dengan arsip. Makanya waktu saya presentasi di sana, saya bilang, sesungguhnya kalian itu arsip, orang Singapura itu arsip. Karena kita datang untuk menonton mereka. Nah, ada sebuah kesadaran dari negara semacam Singapura dan saya kira ini nanti akan juga ditiru oleh negara-negara lain, direplika di negara lain. Mengenai kekuatan arsip itu luar biasa. Jadi dia bisa menciptakan yang namanya place atau tempat. Dia meng-create yang namanya place, tempat. Nah, itu semua dimungkinkan karena arsip. Nah, hari ini sebenarnya kita mengajak untuk membicarakan sisi lain dari arsip. Kalau di Singapura ini kan semua tampak yang bisa disentuh. Jadi ada sisi kebendaan yang dikreasi oleh pemerintah Singapura untuk menciptakan sebuah tampilan baru mengenai apa itu Singapura yang sekarang. Nah, sekarang sebenarnya celah yang bisa kita masuki sebagai lembaga arsip itu kita akan mengobrolkan arsip bukan dari sisi kebendaannya, tetapi justru dari non-bendawinya. Nah, ini yang sebenarnya akan dilakukan IVA beberapa tahun ke depan, termasuk kita beralih menjadi digital ini. Jadi kalau kita ngomong praktek pengarsipan di Indonesia, baik di ranah nasional maupun lokal, itu inisiatif pengarsipan ini muncul dari perurangan komunitas maupun lembaga di luar negara. Kalaupun negara membuat, itu museum. Dan museum itu yang nanti mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi kesadaran akan praktek pengarsipan di Indonesia ini muncul justru di-create oleh pihak-pihak di luar negara. Nah, misalnya ini ya, yang ada dokumentasi satra HBAC, pusat film Usmar Ismail, yang sekarang saya bekerja di dalamnya, Indonesia Visual Al-Karqai, ini seni rupa. Yang di ranah lokal kita lihat, misalnya Museum Hatta, Museum Tan Malaka, Museum Hamka, dan sebagainya. Mungkin ini keliru juga. Tapi saya pikir ada satu kesimpulan bahwa ini ada kebutuhan yang besar dari kerja pengarsipan untuk kepentingan-kepentingan kekinian. Jadi, baik berupa konservasi gagasan, kenapa kita mengkonservasi artefaknya Hatta, itu memang karena kita penting untuk mempelajari gagasan-gagasan Hatta di masa kini. Misalnya kayak gitu. Ataupun bukti identitas. Misalnya kenapa ada Museum Sumatera Barat. Kata nggak sih? Nah, itu ada semacam bukti identitas. Lalu ada produksi pengetahuan baru yang dihasilkan dari kerja-kerja pengarsipan. Lalu ada juga yang orang melakukan pengarsipan, itu untuk sebuah modal sosial ekonomi. Misalnya, Patriso. Atau yang lain, aku nggak tahu di sini. Atau sekedarannya romantisme masa lalu. Jadi, itu supaya tidak hilang. Nah, tantangan-tantangan operasional kerja pengarsipan sebagai lembaga, ini dari refleksinya IFA. Ini kan kita selalu kalau dari lembaga arsip berputar tentang pelestarian, bagaimana menyimpang, bagaimana menggunakan teknologi, supaya arsip terdepak atau ini hal-hal yang benda itu tidak hilang dan sebagainya. Nah, itu memang terus kita berputar, termasuk berputar dengan masalah penggunaan teknologi. Dengan keberadaan teknologi informasi yang luar biasa hari ini, kita secara langsung sesungguhnya bisa menyimpan apapun yang kita temui di setiap saat dan di setiap waktu. Nah, operasional ini, cuma masalah operasional ini sesungguhnya hadir bersamaan dengan persoalan bagaimana arsip digunakan dan dihidupkan terus-menerus untuk kepentingan saat ini. Kita tahu maksudnya museum di Indonesia itu berapa banyak sih, tetapi ya pengunjungnya sedikit. Yang paling banyak adalah museum-museum yang dibuat oleh Soeharto. Tapi seluruh museum itu pasti seperti penghubung, karena memang itu terpisah jaraknya dengan kepentingan atau kebutuhan kita hari ini. Nah, saya akan cerita IFA dulu. Jadi, IFA sendiri sebagai sebuah lembaga arsip juga melakukan eksperimentasi dan eksplorasi terus-menerus secara operasional maupun ide-idenya. Nah, kalau kita sebagai lembaga arsip itu pasti berpikir bagaimana akses itu semakin mudah dan efektif. Jadi, soal aksesibilitas ini selalu kita pikirkan. Nah, lalu soal fungsi, ketergunaannya semakin meluas, tidak hanya di Jawa, misalnya juga di luar Jawa, bagaimana seni rupa juga, apa namanya, itu bisa digunakan, tidak hanya orang seni rupa, tetapi juga orang sejarah, orang teknik, dan sebagainya. Jadi, itu menarik juga. Lalu, yang ketiga, kita juga berkutat dengan persoalan keterlibatan berbagai pihak dalam kerja dokumentasi. Bagaimana menarik partisipasi, bagaimana seniman itu juga punya sense mendokumentasikan, lalu juga berpartisipasi untuk mendokumentasikan di lembaga dokumentasi atau dikoneksikan paling tidak. Jadi, hal-hal itu sebenarnya kita lakukan. hingga sampai hari ini, kalau kita ngomong kebendaan, karena kita arsip digital itu, ada hampir 30 juta file yang sudah kita bangun strukturnya, itu, dan ini mungkin ke depan akan bisa dikembangkan menjadi satu model museum secara digital. Jadi, dari 2007 sampai 2015 ini kita melakukan digitalisasi, tetapi juga membangun struktur pendokumentasian yang ini berbeda dengan mungkin, kalau kita bandingkan museum-museum di Singapura atau di mana gitu, tapi ada beberapa hal yang khas yang itu tidak bisa direplikasi di tempat lain. Nah, ini salah satu yang terus IFA lakukan. Ini contohnya, jadi kalau teman-teman buka website IFA, di arsip online IFA, ini salah satu hasilnya ya, bukan berarti yang ditampilkan di sini, ini berarti mewakili apa yang kita kerjakan selama hampir 9 tahun ini, tetapi ini hanya sebagian kecil, jadi memang sebagian kecil kita tampilkan di muka. Jadi, muka IFA itu di website-nya. Jadi, kita bisa search seniman dari nama, daerah, karya seni, kegiatannya, lalu ada wacana di dalamnya. Nah, ini juga berupa teks, foto. Sayangnya ini tidak online, nanti kalau online saya bisa tunjukkan. Tapi, kira-kira nanti bisa dibuka sendiri, jadi di situ ada foto, video, teks, lalu audio juga. Nah, tapi website ini sendiri sebenarnya hanya satu bagian sistem dari pembangunan sistem dokumentasi digital yang dibangun IFA dan akan diperluaskan besok. Nah, kita namakan online archive. Nah, ini yang satu contoh lagi. Kalau kita ngomong lembaga archive di Indonesia dan mungkin di negara-negara bekas jajahan, itu tidak mungkin hanya berputat pada soal archive, tapi kita juga meng-create, meng-create sebuah ruang apa namanya, yang itu bisa memicu orang menggunakan archive atau kita juga masuk terlibat di dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sekarang. Nah, ini yang dilakukan IFA juga, dari membuat fokus group discussion, terus pembicara, atau workshop apapun itu sudah dilakukan juga di rumah IFA. Kita punya namanya rumah IFA itu juga berlangsung seluruh diskusi dan diskusinya atau itu bisa berupa presentasi dan memicu kerja arsif berikutnya. Misalnya kayak Indonesian Street Art Database, ini juga sebenarnya juga dulu ini dipicu juga sistem yang mereka buat itu dari keberadaan IFA. Itu bisa dicurunkan menjadi macam-macam. Misalnya kita juga membangun wayangnya, wayang kontemporer ini dengan mahasiswa S3 di Singapura ini. Jadi, dengan sebuah pendekatan digital ini tadi. Dan itu melalui proses yang bukan pendahui, tapi memang diskusi kayak di gambar ini. Jadi memang dia mempresentasikan, lalu dihajar, lalu diperbaiki lagi, dan sebagainya. IFA juga sebagai lembaga arsif, ini juga nanti sebenarnya masukkan juga bagi lembaga-lembaga arsif misalnya yang formal, itu untuk melakukan semacam kerja jaringan. Nah, kerja jaringan ini tidak hanya membuat satu koneksi, tetapi juga mendiskusikan secara terus-menerus gagasan mengenai aksesibilitas, fungsi, dan partisipasi itu. Jadi, bagaimana ketergunaan dan itu supaya saling beririsan. Misalnya kita membuat semacam yang kita namai ICHAN, Indonesian Cultural Archiving Network. Ini bekerjasama dengan enam lembaga arsif. Ini Yaya Santikar, Seni Tradisi dan Musik Nusantara, Institut Dayakologi, itu Etnik Dayak di Kalimantan, Museum NTT, Studio Audiovisual Puskat, lalu Dewan Kesenian Jakarta. Nah, ini lembaga-lembaga arsif yang di luar pemerintah juga, ini membuat jaringan saling beririsan dan informasi itu bisa tidak tupang tindih dilakukan. Dan membuat semacam sistem. Meskipun ini masih trial and error dan dikembangkan terus. Selain itu, kita juga membuka aplikasi. Ini contoh menghidupkan arsif. Jadi, kita membuka aplikasi bagaimana arsif itu direspon oleh seniman. Melalui, misalnya, kemarin namanya kita lemahkan hibah karya. Jadi, membuka arsif di enam lembaga jaringan hibah itu untuk direspon kembali. Dan itu ada di buku Mencuplik Nusantara itu laporannya. Semacam laporan bagaimana para seniman di beberapa daerah atau di daerah-daerah itu juga menggunakan, berbahan dasar arsif itu melakukan sebuah karya. Dan itu melalui sebuah research, workshop, dan juga sebuah proses untuk membuat produk baru. Jadi, arsif ini tidak mati. Akhirnya menjadi semacam produk baru yang itu nanti akan diarsifkan kembali. Nah, IFA juga meng-create pameran arsif. Ini pameran arsif contoh misalnya ini arsif seni rupa Jogja. Waktu itu kita diundang oleh BNL Jogja T10 di Gedung Bank Indonesia. Nah, ini juga kita tampilkan bagaimana interaksi publik, juga bagaimana kondisi Jogja tahun 40-50-an itu juga mudah dipahami. Baik suasananya kita membangun semacam ruang, membangun obrolan, juga dengan publik. Lalu, ini contoh juga yang lain di Jakarta, di Jogja juga waktu itu dengan BNL Jogja juga, relasi Indonesia dan India. Ini di Jakarta, kerjasama IFA dengan Ruang Rupa, membuat satu refleksi mengenai seni rupa dan isu sosial. dari mulai, apa namanya, revolusi sampai hari ini. Dan sekarang mau dipamerkan juga di Gallery of Singapore. Ini contoh-contoh pameran arsif yang kita create bersama komunitas-komunitas yang lain. Dari kasusnya IFA sebagai lembaga arsif seni rupa yang memilih untuk menjadi digital sejak tahun 2007, ini ternyata juga merubah semua hal pemahaman kita mengenai arsif yang dari bendawi menjadi non-bendawi. Jadi, lebih bagaimana kita berkutat sebenarnya, ya artefak itu penting, tetapi sesungguhnya lebih penting lagi adalah bagaimana dia bisa berinteraksi dengan hari ini. Dan lebih jauh lagi yang sebenarnya nanti saya omongkan adalah bagaimana arsif itu menjadi daya dorong untuk gerakan warga. Nah, ini pas. Jadi, kerja arsif ini menjadi bagian dari gerakan keluargaan. Nah, ini contoh-contohnya banyak dan medianya banyak. Dan mungkin nanti, kenapa juga ada Gus Moh di sini, nanti bisa cerita bagaimana dia dan komunitasnya juga menghidupkan arsif ini. Dan menjadi bagian dari, apa namanya, gerakan warga ini. Nah, satu hal yang kita tekankan di sini adalah, kalau kita berlomba sebagai lembaga arsif, kalau kita berlomba dengan negara-negara semacam Singapura misalnya, itu nggak mungkin akan, itu sebuah hal yang muskil lah. Karena arsif memang sebenarnya dari aspek kebendaan kita perlu sumber daya dan sumber dana yang luar biasa untuk membangun ini. Sementara pemerintah nggak mungkin untuk secara dalam waktu dekat, mungkin siapa tahu 10 tahun nggak berubah. Tapi memikirkan soal ini. Nah, makanya yang bisa kita masuki adalah bukan aspek kebendaannya, tetapi bagaimana arsif itu juga melekat atau ingiran di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kira-kira itu dulu sebagai pancingan, mungkin nanti udah Gusti Asnah maupun Gusmuh itu bisa menambahkan, saya bisa melengkapinya terus. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosi dan kita lanjutkan dengan paparan Pak Gusti yang kemarin saya minta untuk memberikan semacam atau berbagi bagaimana memanfaatkan arsif dan sebagainya dalam kerja, dalam penelitian, dalam ya untuk kepentingan yang banyak ya, yang bisa kita lakukan masing-masing kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berikan waktu kepada Pak Gusti, silahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak sederhana semuanya Saya ubah sedikit Mas Tidak butuh pengalaman Menggunakan asli untuk penelitian Tapi saya coba Menampilkan software yang Bagi saya Tidak juga menyimpang jauh dari rektor yang diberikan Itu mengenai Pengarsipan dan pemanfaatan Arsip orang awal Karena memang ini kerjanya di daerah kita Saya ambil itu temanya Jadi pengarsipan dan Pemanfaatan arsip Orang awal Orang minat sama saya Semulai Apa saya ini dengan sebuah Anekdot Atau lawakan Yang pernah dilontarkan oleh Taufi Abdullah Pada saya Pada satu kesempatan Anekdot ini Kata Pak Taufiq itu Mungkin tahun 70-an atau 80-an Munculnya Ketika banyak sekali Peneliti 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 Datang ke Sumatera Barat Kita menjadikan Sumatera Barat Peminang Kapol Sebagai fokus kajiannya Ada peneliti dari Amerika Australia Ada dari Inggris Belanda Dari mana-mana Dari Jepang juga Dari kita Pertanyaannya sederhana aja Waktu itu Bertumbang Pertanyaan Apa itu definisi Surga Kata peneliti tadi Apa definisi Surga Ini di mata peneliti Surga itu apa Istri Jepang Juru masa Cina Gaji Amerika Tinggal di Indonesia Dan sekretaris Orang Belanda Itu Surga itu Ini pesuntuk laki-laki Ada yang ini mungkin Iya Jadi Surga Katanya Istri Jepang Juru masa Cina Gaji Amerika Tinggal di Indonesia Dan sekretaris Atau asupat kita Orang Belanda Itu di mata peneliti Itu Surga Kalau neraka Gimana Neraka Ini katanya Apa Pacar Amerika Kadangnya Disko-disko aja Terus katanya Juru masa Belanda Belanda itu Paling gak minta masak Katanya orang Belanda itu Paling gak minta masak Nah ini Dari 70-an Gaji Cina Dari 70-an Gaji Cina Tinggal di Jepang Sekretaris Orang Indonesia Itu neraka Itu lah Kalau bagi peneliti Dan itu memang benar Ya Kalau kita Ini lanjutnya Ini dia Kalau mau mencatat Boleh juga catat Mana tahu Nanti bikin jok bulan Tapi Hati-hati Ngomongnya Ya Ini Tapi memang benar Itu memang dalam Di kalangan para peneliti Ya Itu Jadi bagi peneliti Sosial budaya Atau politik Tentang Indonesia Itu memang Belanda Terkenal Sebagai bangsa Atau orang yang Sangat telaten Dalam soal Menyurat Dalam pengaksipan Itu Tidak ada mitos Tapi memang Sudah Diakui sekali Belanda itu Memang terkenal sekali Dan itu terbukti Bukan hanya Gambaran-gambaran saja Dan Saya pribadi Dan menalami Memang pengalaman penelitian Itu memang Berhubungan dengan Belanda Itu memang Sangat Mudah sekali Kita rasanya Rasanya Dalam meneliti Sejarah Indonesia Saya merasakan Itu jauh lebih mudah Meneliti Sejarah Indonesia Zaman Belanda Daripada Sejarah Indonesia Zaman Indonesia ini Kenapa? Surat-suratnya Arsik-arsiknya Bahan-bahan itu Kersedia Dengan sangat Lengkap Sangat baik Yang mungkin Butuh Kemampuan Untuk menggunakan Aja lagi Mungkin Berasa Belandanya Itu Sebaliknya Kata Anik Tadi Neraka Tadi Itu Orang Indonesia Memang sangat Cuek Dengan Arsik Sangat Tidak Abai Dengan Arsik Sangat Mengabaikan Arsik Atau Surat Menjuran Ya Mungkin Kita bisa Tanya Diri Kita Apakah Kita Termasuk Neraka Tadi Coba Mungkin Banyak Sekali Surat-surat Kita Asik Asik Kita Yang Umum Susah Kita Ingat Lagi Kalau Masyarakat Mengenal Surat-surat Cinta Kalau pacar Pakai BBM Mungkin Surat Cinta Pertama Anda Masih Simpan Atau Sekarang Emanya Ya Kan Atau Potoh-potoh Yang penting Jadi Abai Sangat Abai Kita Itu Tidak Hanya Mitos Tapi Kenyataan Teruji Saya Katakan Tadi Ketika Meneliti Sejarah Indonesia Tahun 50-an Tempuh Harilah Itu Betul Susah Dipandingkan Dengan Naman Belanda Dan Tidak Hanya Saya Banyak Peneliti Lagi Namun Ini Yang Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Suri Ini Namun Penilaian Indonesia Tidak Sebenarnya Betul Juga Walaupun Kita Mengatakan Kenyataannya Seperti Itu Orang Indonesia Neraka Tidak 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 Betul Yang Betul Juga Kita Buktikan Juga Ini Saya Bukti Pernah Jantara kita Yang pernah Membaca Mengenal Kisah Mohd Salih Orang Kayu Basah Orang Kayu Besar Ya kan Saya Pernah Mendengar Pernah Mengetahui Ya Itu Seorang Orang Paryaman Yang Mampu Mampu Otobiografi Yang Sangat Ebat Itu Mungkin Orang Indonesia Yang Pertama Kali Bikin Otobiografi Yang Tidak Pernihisi Tapi Orang Pribadi Orang Biasa Pengusaha Orang Yang Berangkat Dari Bawah Jadi Pengusaha Bikin Otobiografi Katanya Dalam Bukuna Dia Mampu Menulis Otobiografinya Itu Karena Dia Memiliki Arsik Yang Lengkap Tentang Aktivitasnya Setelah Dia Jadi Orang Asik Asik Perniaga Asik Perdagangan Dan Surat Yang Lain Dia Punya Jadi Artinya Apa Kita Bisa Katakan Ternyata Juga Ada Orang Indonesia Yang Sangat Peduli Dengan Arsik Tadi Ini Buktinya Orang Umat Saleh Teringat Umat Saleh Itu Jadi Orang Besar Dan Betul Besar Badannya Orang Besar Hebat Itu Pada Paruhan Kedua Abad Ke 19 1800 Sekian 1450 Ke Atas Bayangkan Jadi Ada Orang Awak Yang Betul Peduli Dengan Arsik Dan Menyimpan Arsik Dan Sekatangan Tadi Itu Orang Biasa Walaupun Ayah Orang Lebak Dan Orang Kaya Tapi Bangkrut Dia Mulai Dari Nor Nomad Saleh Tadi Jadi Orang Besar Orang Kaya Bahkan Mampu Mengalahkan Orang Orang Cina Di Pariaman Bahkan Di Tanah Jarek Dalam Bidang Niaga Pada Zaman Jayanya Itu Terima Dia Bikin Memiliki Arsik Yang Luar Biasa Lengkap Dan Ini Menjadi Salah Satu Bahan Kajian Dari Sio 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 Sosiolog Tapi Sejarawan Tentang Rantau Pariaman Tulisannya Dan Banyak Dirujuk Juga Oleh Karya Orang Orang Lain Mengenai Masalah Jadi Tidak Sebetulnya Metos Itu Benar Atau Tudingan Tadi Benar Ini Yang Menariknya Ini Mungkin Yang Kita Tahu Ternyata Orang Pinang Lama Itu Juga Apa Peduli Dengan Asyik Ini Kita Buktikan Mungkin Mas Koko Juga Pernah Menemukan Itu Dahulu Abang 18 19 Atau Abang 20 Sebab Sekarang Itu Banyak Surat Utang Di Negeri Kita Ini Tapi Sayangnya Perhatian Saya Yang Sering Disimpan Itu Surat Pihutang Kalau Hutang Sengaja Dihilangkan Itu Ini Saya Coba Peneliti Itu Saya Coba Dapat Bidara Maaf Ada Orang Inderapura Si Minah Saya Pernah Penelitian Di Inderapura Saya Coba Malacat Surat Pihutang Pihutang Tadi Ternyata Mau Surat Pihutang Tadi Yang Hutang Hilang Sama Sama Dengan Saya Juga Kalau Saya Berhutang Saya Lupa Kalau Berhutang Saya Ingat Terus Itu Itu terjaga Dengan Baik Orang Minah Kemudian Surat Pagang Surat Gadai Itu Dijaga Ini Tidak Dilangkan Salah Satu Karena Ada Kemungkinan Kembali Lagi Tapi Mungkin Ada Juga Yang Hilang Dan Tau Kita Semuanya Bagaimana Mereka Mengelola Asif Ini Itu Sering Sekali Asif Surat Pagang Gadai Tadi Itu Ditemukan Di Lote Rumah Di Lote Rumah Itu Di Gulung Biasanya Di Bajuk Dalam Kain Dibajuk Dalam Tabung Bambu Dikantung Di Lote Kalau Yang Punya Rumah Menang-menang Terlebih Lote Itu Ada Jumpa Surat Pihutang Kan Atau Dimasukan Dalam Kain Dan Disimpan Dalam Apa Patan Patan Kayu Di Lote Tadi Patan Rumah Tunggak Rumah Lama Sekarang Kan Mungkin Tunggak Betul Tunggak Betul Terinding Betul Tapi Lama Sering Disimpan Disana Artinya Orang Awak Dahulu Pengalaman Penelitian Saya Mampu Mereka Peduli Dengan Asif Asif Mereka Peduli Yang Peking Peking Sekali Menang Kemudian Ini Pemintaan Pengalaman Penelitian Saya Dan Hubungan Gimana Kepenudian Orang Minangkabo Dengan Asif Saya Melakukan Dua Penelitian Yaitu Perhubungan Dengan Begitu Banyak Asif Dan Setelah Minangkabo Modern Dalam Sebab Minangkabo Ketemporer Saya Temukan Dan Menggunakan Banyak Sekali Asif Dalam Penelitian Ini Pertama Sekelompok Orang Asif Paris Orang Yang Memiliki Dan Mengelola Asif Itu Orang Tiga Zaman Orang Orang Lama Pernahal Hidup Di Zaman Belanda Pernahal Hidup Di Zaman Jepang Pernahal Hidup Di Zaman Indonesia Merdeka Itu Khususus Yang Yang Pertama Dan Untuk Penelitian Yang Kedua Saya Banyak Menggunakan Asif Paris Orang Yang Memiliki Asif Itu Orang Orang Generasi Generasi Yang Lahir 60 Tapi Sudah Jadi Orang Itu Atau Mulai Menulai Asif Tahun 80 Ternyata Ada Ternyata Ada Mereka Peduli Dan Memiliki Asif Ternyata Asif Pada Masa Dan Jujur Saya Katakan Saya Temukan Asif Asif Mereka Itu Secara Tidak Sengaja Tidak Sengaja Saya Tari Penelitian Penelitian Setemukan Asif Asif Yang Mereka Miliki Tersebut Saya Pikir Pikir Kalau Begitu Orang Minang Dan Gaputip Juga Asif Paris Mereka Pengelola Asif Dan Pemilik Asif Yang Peduli Dengan Asif Asif Penyimpulan Sementara Saya Ada Cukup Banyak Ini yang Saya Dapatkan Dari penelitian Tadi Dari Penelitian Ya Pertama Surat-surat Berharga Ijazah Surat Keputusan Sertifikat Sertifikat Surat-surat Penghargaan Surat Cinta Dulu Orang Kalau Pacaran Surat-suratan Tidak BBM Tidak BW Surat Cinta Surat Surat Putus Juga Jadi Tidak Surat Cinta Tapi Surat Putus Juga Disimpan Itu Surat-surat Ada lagi Tapi Itu Yang Berapa Yang Saya Kemudian Foto Foto Ya Tentunya Umumnya Dulu Foto Hitam Putih Dan Akhir-akhir Itu Foto Berwarna Dan Foto Foto Itu Adanya Foto Diri Foto Keluarga Dan Orang Penting Atau Dirinya Dengan Orang Penting Dan Foto Foto Ini Biasanya Dibuat Dan Banyak Sekali Di Ambil Pada Saat Lebaran Pada Saat-saat Waktu-waktu Atau Momen-momen Penting Itu Ditemukan Dengan Sangat Mudah Mungkin Bisa Terimakin Di rumah Anda Nanti Kemudian Saya Temukan Nota-nota Jual-beli Transaksi Kuitansi Kuitansi Kasis Tiket Tiket Dan Macam-macam Itu Masih Ada Di Rumah-rumah Di Banyak Orang Menang Catatan Catatan Atau Coretan Coretan Seketsa Tentang Pelbagai Kegiatan Itu Ditemukan Di Lapangan Dan yang Menarik Ini Diari Ini Rasanya Agak Saya Cukup Kaget Menemukan Di Banyak Daerah Ada Orang-orang Yang Tiga Saman Tadi Atau Orang-orang Yang Bikin Diari Mereka Itu Sangat Bagus Selali Di Hati Mereka Itu Cangkap Asy Yang Luar Biasa Kemudian Ini yang Menarik Bukan Dengan Tor Kita Juga Apa Yang Menarik Tengguan Saya Ketika Mendapat Aku Penelitian Tadi Surat-surat Penting Yang Berharga Tadi Itu Umumnya Disimpan Dalam Tas Kulip Kalau Bisa Umumnya Tentas Kulip Jadi Bahan-bahan Tadi Surat-surat Kulip Kemudian Sebagian Besar Dokumen-dokumen Tadi Disimpan Itu Dengan Membatas Dengan Kertas Minyak Kertas Apa Bahasa Indonesia Kertas Layang Itu Kertas Minyak Namanya Itu Kertas Apa Namanya Saya Nggak Tahu Mas Jadi Itu Tertemukan Di Banyak Bapak-bapak Ibu-ibu Yang punya Asik Tadi Jadi Beri Kertas Minyak Tadi Dan Tas-tas Yang berisi Asik Tadi Itu Disimpan Di Tempat Yang Tersembunyi Dan Biasanya Dalam Dalam Lemari Pakaian Nggak Di Lemari Duku Atau Di Rak-rak Di Lemari Pakaian Itu Kesimpulan Atau Tempuan Saya Atau Kemudian Metode Dalam Pengawatan Juga Yang menarik Saya Temukan Ini Untuk Yang Lama-lama Dari Generasi Orang Tiga Zaman Tadi Itu Ijazah Itu Sering Diles Dikasih Bingkai Mungkin Di rumah-rumah Kalau Adik-adik Yang Muda-muda Mungkin Nggak Jumpa Lagi Tapi Dulu-dulu Itu Ijazah Dibingkai Diles Dikasih Kaca Dikasih Apa Dibingkai Hitam Itu Dikantung Dinding Itu Metode Mungkin Perawatan Atau Pengawetannya Tapi Juga Untuk Show Juga Melagak Bahwa Keluarga Ini Ada Tamatan SMA Tamatan SPG Memang Jadi Ada Juga Show Di Sana Samping Untuk Pengawetan Melagak Bahwa Rumah Ini Ada Anaknya Sarjanala Dan Itu Biasanya Di tempat Yang Agak Strategis Dalam Rumah Dikantungkan Di Dinding Di tempat Yang Agak Strategis Dan Nampak Sama Orang Foto Juga Dikasih Umum Dikasih Les Juga Dibingkai Juga Dan Dikantung Di Tempat Tempat Yang Menarik Itu Bagian Dari Pengawetan Juga Sebetul Bagian Dari Pemeliharaan Arsip Yang Dikasih Orang Menang Tapi Juga Tadi Dikatakan Juga Untuk Show Juga Apalagi Kalau Dia berfoto Dengan Tentara Dengan Polisi Atau Dengan Orang Hebat Memang Orang Rumah Pura Hebat Hebat Itu Kesannya Tapi Akhir Akhirnya Saya Juga Menemukan Di Banyak Tempat Album Foto Itu Sudah Dibetuk Dalam Album Album Foto Dan Akhirnya Seperti Yang Kita Kira Sekarang Album Foto Yang Dikasih Dan Sebagainya Kemudian Yang Menarik Lagi Tengguan Saya Kalau Arsip Yang Berupa Neta Jual Beli Transaksi Dan Sebagainya Itu Sering Tumpuk Dalam Kertas Dalam Tas Dalam Map Kertas Atau Dalam Buku Tebal Yang Dislip Selip Kan Itu Saya Temukan Bagaimana Orang Awak Mengelola Arsip Yang Kategori Nota Jual Beli Tapi Ada Juga Yang Buku Polio Ditempel Disana Jadi Bagus Juga Pengelolaan Mereka Dan Yang Berikutnya Diari Diari Itu Buku Bagus Buku Buku Bintang Obor Itu Tombor Yang Isi Seratus Itu Terus Dislipus Dengan Tinta Ketak Pena Tinta Disimpan Di tempat Yang Tersembunyi Maklum Diari Kan Harus Tersembunyi Tempat Dan Saya Temukan Di Beberapa Tempat Ada Yang Orang Awak Yang Mulai Menulis Diari Tahun 37 Mulainya Lagi Sampai Dia Meninggal Tahun 2002 Atau 2003 Bayangkan Itu Berapa Banyak Diari Ini Itu Isi Seratus Yang Saya Katakan Tadi Itu Berapa Banyak Diari Ini Itu Ketika Diketik Oleh Anaknya Itu Satu Kardus Kertas Apa Namanya Ampat Kita Ada Setinggi Kardus Print Out Itu Balik Banyaknya Itu Hebatnya Mereka Bikin Dari Itu Tak Satu Orang Ada Banyak Orang Dari Satu Bukan Yang Seperti Itu Tapi Yang Paling Sophisticated Itu Tadi 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 2003 Hidup Ada Yang Saya Temukan Di 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 1950 Saja Ada Di Di 1950 Sampai 1974 Tapi Yang Luar Biasa Tadi 37 Sampai 2004 Bayangkan Lengkap Hari Ini Dan Itu Seperti Katakan Juga Ada Banyak Dalamnya Bukti Bukti Berisi Surat Surat Penting Catatan Dia Di Hotel Dia Kesana Di Ada Catatan Kecilnya Ditempelkan Di Di Luar Biasa Kemudian Gimana Saya Temukan Ini Karena Penelitian Saya Itu Banyak Tempat Tidak Semua Yang Saya Tampilkan Tapi Berapa Yang Terkesan Bagi Saya Itu Adalah Temuan Arsif Yang Saya Katakan Tadi Itu Di Daerah Matur Matur Di Agama Padangluang Atau Banuampu Ini Ada Banyak Tapi Ini Yang Paling Terkesan Saya Yang Matur Tahun 50-an Dan Di Darah Padangluang Tahun Tahun 70-an Di 50 Kota Tidak 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 Di 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 Sana Tapi Saya Temukan Asif Asif Berkenaan Dengan Sorak Penting Hidupnya Luar Biasa Belanda Dan Kakek Kakek Sejak Tahun 1830 1840 Asif Dan Kuantan Riau Kampar Jakarta Dan Medan Saya Temukan Asif Kemudian Siapa Orang-orang Yang Pengelola Asif Tadi Penyuan Saya Dari Siapa Yang Mengelola Asif Umumnya Mereka Itu Buru Buru Mereka Dan Buru Itu Jadi Politisi Terakhir Sekarang Buru Banyak Jadi Kepala Dinas Ditarik Pemkap Kalau Terlebih dahulu Tidak Dalam Tahun 2030 Dia Guru 40 Guru Tapi 50 Jadi Politisi Orang-orang Partai Politik Dan Bahkan Tahun 2030 Dia Jadi Apa Pakai Guru Tapi 70 80 Dia Jadi Ambat DPR Itu Yang Saya Lihat Itu Bagus Sekali Asif Jadi Guru Seulang Lagi Guru Itu Ternyata Adalah Asparis Yang Jebat Orang Bagi Orang Tiga Zaman Kemudian Wartawan Wartawan Itu Bagus Sekali Tapi Wartawan Yang Menjadi Pejabat Dia Atau Menjadi Diplomat Mungkin Bapak Adik Atau Menjadi Pengarangan Buku Semoga Pelakat Panjang Amran Itu Punya Polisi Asif Yang Sangat Luar Biasa Di Rumah Termasuk Di Yang Sangat Sangat Lengkap Itu Juga Dia Wartawan Dan Berikutnya Orang Partai Politisi Tapi Politisi Tahun 50 An Ya Polisi Sekarang Saya Belum Temukan Yang Punya Asif Bagus Terumah Kemudian Untuk Lahir 60an Tapi Mulai Eksis Di 80an Ke Atas Itu Yang Banyak Punya Asif Itu Mahasiswa Mahasui Yang Aktifis Islam Dulu Tahun 80an Di Masjid Al-Azhar Itu Ada Kelompok Aktifis Islam Diskusi Diskusi Islam Saya Meneliti Mereka Dan Ternyata Banyak Dari Mereka Itu Yang Memiliki Koleksi Asif Sangat Bagus Bahkan Dari Mereka Itu Masih Dapatkan Karcis Atau Tiket Mobil ANS Atau NPM Padahal Tinggi 80an Saya Dapatkan Dari Mereka Bagaimana Kalau Dulu Masuk Terminal Lintas Andalas Plaza Itu Dulu Terminal Di Sana Kalau Masuk Kita Bayar Restribusi Dia Masih Punya Kemudian Dia Masih Menyimpan Yang Yang Saya Tengokkan Dulu Ada Abri Masuk Biasa Panggilan Panggilan Kemudian Ada Ancaman Ancaman Kita Tempel Siapa Yang Ikut Boroh Ini Ancamannya Dia Simpan Itu Yang Saya Lihat Kemudian Di samping Kalau Mereka Aktifis Islam Yang Saya Tenggukan Anak Yang 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 Banyak Memimpan Dan Mereka Asyik Adalah Mahasiswa Mahasiswa Anak Dari Orang Tiga Zaman Tadi Yang Terperakamannya Guru Itu Kesimpulan Ketemuan Saya Jadi Ada Darah-darah Gurunya Itu Care Sekali Mereka Dengan Asyik Kemudian Bagaimana Pemanfaatan Asyik Saya Katakan Dari Sejarawan Dan Banyak Memimpin Mahasiswa Sejarah Terutama Di Unan Itu Saya Katakan Itu Latif Sedikit Mahasiswa Jaha Itu Yang Mau Menggunakan Asyik Untuk Penelitian Mereka Mereka Langsung Menjudge Bahwa Orang Awak Itu Tidak Punya Asyik Kita Minta Cari Asyik Orang Dora Punya Asyik Depak Langsung Mereka Katakan Demikian Padahal Bicap Buktikan Kalau Sedikit Gigi Kita Mencari Banyak Asyik Itu Ternyata Dan Itu Sangat Menarik Menggunakan Asyik Yang Kita Tumpukan Tadi Banyak Sekali Cerita Yang Dihadirkan Oleh Asyik Foto-foto Tahun 50-an 60-an Kita Bicara Bagaimana Gaya Baju Orang Pen 50-an Gaya Rambut Orang Pen 50-an Pen 60-an Temuan Saya Ternyata Pen 60-an Itu Anak-anak Seh-seh Nak ulama-ulama Juga Tidak Pake Jilpok Dia Pada Masa Itu Bajunya Juga Tidak 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 Istri Ulam Ulama Juga Ada Mujinya Kemudian Kapan Orang Suka Berfoto Pada Saat Lebaran Kita Foto Kalau Foto Lebaran Pada Itu Bisa Tentang Ke Foto Studio Ada Selamat Hari Raya Tahun Sekian Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ungkapkan Walaupun Hanya Selebar Foto Itu Sebetulnya Banyak Tersedia Di rumah Rumah Orang Di Minang Kapau Di Sumatera Barat Ini Dua Tiga Tahun Yang Lalu Kita Menemukan Sebuah Rumah Menuju Matur Menjalan Matur Tadi Sebuah Rumah Yang Sangat Banyak Foto Foto Sejak Laman Belanda Di Rumah Itu Kebetulan Bukan Singgah Pak Zul Banyak Foto Lama Di Rumah Dan Menariknya Kita Bisa Dapat Informasi Orang Awak Itu Bikin Foto Lama Di Rumah Itu Di Bikin Keterangan Foto Wali Nagadi Z Tungku Mudo Pada Persemini Tali Bandar Itu Bisa Ditulis Di Belakang Belakang Foto-Foto Yang Dikantung Tadi Ada Informasi Disana Foto Ketika Al-Zu'arun Zain Berkunjung Meresmikan Kantor Ini Ditulis Di Belakang Umumnya Seperti Itu Kemudian Di Di punya arsik atau orang punya arsik itu mereka tidak mau pula memberikan arsiknya itu masalahnya walaupun kita tahu dia punya arsik itu, tapi dia tidak mau pula dan kadang-kadang mereka tidak mau itu penyakitnya kita juga sebab kita sering meminjam, tidak pernah membelikan lagi dan dipinjam, kurang-kurang lupa saja lagi, atau dirusak arsik mereka tapi yang tidak kalah berarti ini juga, saya dapat informasi dan pengalaman saya banyak orang yang punya arsik itu kan orang-orang hebat dahulu, dan ingat kebanyakan orang hebat di Menangkabau apalagi orang Tiga Taman, itu kalau tidak terlibat PRRI mereka mereka terlibat PKI atau terlibat tahun 65 jadi orang Minang yang hebat hebat zaman Belanda, umumnya terlibat PRRI kalau dia lepas PRRI terlibat tahun 65 ya ketika kita mau meneliti tentang arsik lamanya, mereka tidak mau saya ingat meminjamkan itu saya buktikan dan temukan dalam penelitian saya berapa yang saya tepatkan lepas-lepas dulunya, eh saya kata terlibat PRRI kalau lepas, mereka terlibat PKI akhirnya ya podo saja tidak boleh meminjamkan arsiknya itu 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 kebetulan saya berkenaan dengan itu tapi kalau foto-foto yang ini umumnya mereka kasih tahu dan sebetulnya kalau kita mendapatkan arsik-arsik yang dikirim oleh orang ngawak tadi itu memang sangat membantu rasanya karena arsiknya kebanyakan didikin dalam bahasa Indonesia familiar dan sebetulnya mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang saya katakan itu sudah umum diketahui tapi ada aspek-aspek tertutu dari peristiwa tadi yang belum diungkap selama ini itu yang bagi saya menarik itu pula lah yang menjadi salah satu laporan dari penelitian saya dulu bagaimana dua orang-orang menang yang tak terkenal mereka-mereka bikin dairi yang luar biasa informasi dihajar dalam dairi tadi itu tentang sejarah semata oleh penyumah puluhan yang tidak kita dapat dari sumber-sumber atau karya-karya yang sudah dibikin orang yang sudah jadi katanya buku monumental dan macam-macam lah tapi ternyata kehidupan sehari-hari dan kegirisan orang-orang kecil ada dalam sehari yang dibikin oleh orang menarik ya itu apalagi foto-foto yang mereka sajikan keterang-keterang mereka sajikan dan begini yang terakhir saya katakan pengalaman terkini saya jadi orang-orang dari generasi 80-an 90-an kata itu memang harus tidak punya arsif lagi dalam arti yang kalau kita bandingkan dengan yang tadi relatif tidak peduli kita bisa cek aja sekarang-sekarang hadir di sini yang generasi lahir 80-an 60-an ini coba kita cari dalam konten arsif yang saya katakan tadi bukan dalam arsif yang umum ya jadi mereka sudah berkesan ke tradisi non-tulis lagi sekarang non-materi apa si arsif mereka dan yang menariknya lagi ketika saya kembali lagi ke matur saya perlukan di sana itu tahun 2002-2003 berapa waktu lalu saya pergi ke matur lagi sebagai bahasa arsif datuk purni yang tadi itu sudah jumpa lagi sekarang yang saya datang ke rumahnya dulu itu banyak sekali arsif datuk sekarang tidak ada lagi kenapa rumahnya itu diperbaiki dimasukkan tadi ada yang bilang dibakar kata-kata ada anaknya dan bilang dibakar kata-kata bayangkan jadi entah dihilangkan entah bagaimana tidak tahu kita mungkin solusinya itu yang saya katakan mungkin solusinya selagi ada waktu ya mungkin ada saat kita mendigitalkan lah sekarang jadi mungkin tantangan bagi kita semua yang hadir di sini ada di antara kita yang punya kemampuan yang punya keinginan berburu dengan arsif tadi dimana kita tahu orang-orang punya arsif itu kalau mungkin cobalah kalau izin mereka itu coba mendigitalkan arsif-arsif mereka tadi itu foto-fotonya surat-suratnya semua-semua kalau mereka mau kalau di digital karena jujur saja sebagian besar arsif yang mereka miliki itu makin lama makin apa makin laku makin susah dibolak-balik dan kedua kalau mereka merubah rumah memperpati rumah atau anaknya pindah cendungan mereka menghilangkan atau membuang dan tidak penting itu besar sekali makanya kalau ada kemungkinan masyata waksud ini nantinya dia punya ide cari saja kegiatan bikin sebuah program mungkinnya mendigitalkan asik-asik orang-orang yang tak terkenal selama ini saya berkini itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan terima kasih dan topik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan berharap kita berharap kita juga dapat inspirasi masukan dan sebagainya dari pengalaman dan apa-apa yang dibicarakan akan dibicarakan nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih